Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bapak dan ibu, teman-teman semua yang saya hormati. Ya, jumpa lagi dengan saya pada kesempatan ini. Dan kali ini saya ingin menginfokan update terbaru tentang aplikasi sistem informasi rawat inap atau yang biasa disingkat dengan Siranap. Nah, saat ini sudah keluar versi yang terbaru atau versi ketiga dari aplikasi Siranap ini. Dan cara untuk mengakses aplikasi Siranap itu ada dua. Yang pertama, langsung menuju ke website Siranap. Dan yang kedua, kita menggunakan aplikasi Siranap yang terlebih dahulu bisa di-download di Playstore. Baik, saya akan menunjukkan kedua cara untuk mengakses tersebut. Ya, baik. Untuk cara pertama, seperti yang saya sampaikan tadi, itu kita langsung menuju ke website Siranap. Ya, jadi kalau di smartphone kita, kita bisa buka browser. Nah, browser yang saya pakai ini adalah Google ya. Nah, kita klik saja satu kali. Nah, di kotak pencarian ini, kita ketikkan Siranap. Ya, Siranap. Seperti ini ya. Kemudian, kita lihat di hasil pencariannya. Ini paling atas, ada aplikasi Siranap. Kita klik saja satu kali. Dan langsung terbuka aplikasinya. Seperti ini ya. Nah, ini adalah tampilan terbaru untuk Siranap versi 3. Nah, tinggal langkah selanjutnya. Kita pilih tempat tidur yang ini kita lihat itu tempat tidur COVID atau non-COVID. Saya pilih yang tempat tidur COVID ya. Kemudian, kita pilih provinsi. Nah, di sini saya memilih Jawa Barat misalnya. Kemudian, untuk pilihan kabupaten, saya memilih Karawang ya. Kabupaten Karawang. Oke. Nah, seperti biasa, kita tinggal klik tombol cari. Nah, sesaat kemudian nanti akan muncul hasil pencariannya seperti ini. Nah, ini tampilan dari Siranap kalau kita menggunakan cara pertama. Jadi, langsung ke website Siranap. Nah, di Karawang ya, berdasarkan hasil pencarian tadi itu ada 16 rumah sakit. Nah, pertanyaannya, kenapa hanya 16 rumah sakit yang di Karawang? Sementara, ya, di Kabupaten Karawang ini sebenarnya ada 25 rumah sakit. Nah, jawabannya seperti yang pernah saya sampaikan di slide saya sebelumnya, penyebabnya itu hanya satu. Jadi, penyebabnya adalah rumah sakit-rumah sakit yang tidak muncul di Siranap ini. Itu karena tidak melakukan update data ketersediaan bed isolasi COVID. Nah, update-nya di mana? Update-nya bukan di Siranap, tetapi update-nya itu adalah di RS Online. Nah, jadi kalau rumah sakit bapak dan ibu ingin tampil di hasil pencarian Siranap, Maka, ya, prinsipnya setiap hari harus melakukan update ketersediaan bed isolasi tersebut atau ketersediaan bed rumah sakit. Nah, ini tampilannya dan untuk tampilan detailnya tentu saja bisa dipilih atau bisa diklik di tombol yang bertuliskan bed detail ini. Ya, saya perlihatkan, ya, ya, ini seperti ini. Nah, ini detail tempat tidurnya berkategori. Ini terlihat di sini semua. Jadi, berapa yang kosong, kemudian berapa yang misalnya masih ada yang tersedia, semua bisa dilihat, ya. Semua bisa dilihat di sini. Nah, rumah sakit-rumah sakit lain juga, ya, bisa dilihat dengan cara ini. Nah, ini adalah cara yang pertama. Nah, selanjutnya saya akan memperlihatkan cara yang kedua. Nah, seperti saya sampaikan, untuk cara yang kedua, itu kita menggunakan aplikasi Siranap yang terlebih dahulu, itu bisa diperoleh di Playstore. Nah, kebetulan di smartphone saya ini sudah terinstall aplikasi Siranap-nya. Ini, saya tinggal klik satu kali, ya. Kemudian saya pilih, ya, jenis tempat tidur yang ingin saya lihat ketersediaannya. Nah, saya pilih misalnya informasi tempat tidur khusus COVID. Ya, saya pilih provinsi, ya. Lagi-lagi, sebagai contoh, di sini saya pilih Jawa Barat. Kemudian, untuk kabupatennya, saya memilih Karawang, ya. Seperti itu, kemudian, saya memilih atau saya menekan tombol cari rumah sakit. Nah, sesaat kemudian muncul. Nah, jadi ada sedikit tampilan yang berbeda, meskipun substansinya sama, ya. Tampilannya saja yang sedikit berbeda, ya. Ketika ingin melihat detail tempat tidurnya, kita tinggal klik saja, ya, di salah satu rumah sakit, ya. Ini yang nomor satu, ini ada rumah sakit umum proklamasi. Nah, tempat tidurnya saya klik. Nah, ini kelihatan, ya, seperti ini. Jadi, detail dari setiap kategori tempat tidur, ya. Nah, rumah sakit-rumah sakit yang lain bisa dilihat atau bisa dicari dengan cara yang sama juga, seperti ini. Nah, saya kira itu, ya, info sekilas tentang update aplikasi Siranap di versi yang ketiga ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, ya. Khususnya bagi teman-teman atau bagi bapak ibu atau bahkan bagi masyarakat yang ingin mengetahui ketersediaan tempat tidur. Baik itu tempat tidur COVID maupun tempat tidur non-COVID. Nah, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.